Pemirsa lima kloter terakhir gelombang pertama melakukan ziarah raudah di Masjid Nabawi dini hari tadi. Proses masuk raudah kini lebih tertib dengan sistem tasrih, yakni surat penanda rombongan. Pemirsa hari ini adalah kesempatan terakhir bagi jemaah gelombang 1 di Madinah untuk melaksanakan ziarah ke raudah. Karena setelah hari ini seluruh jemaah di Madinah, tempatnya gelombang 1, akan diberangkatkan. Menuju Makkah Seperti inilah suasana di kawasan menuju pintu masuk raudah pagi tadi. Ratusan jemaah calon haji dari berbagai negara termasuk Indonesia sudah antre sejak tengah malam. Setiap jemaah yang antre harus memiliki surat penanda rombongan atau tasrik, yang telah lebih dahulu disiapkan ketua kloter dan petugas haji. Antrean dibagi menjadi dua sesi, yakni di Selesar Masjid dan di dekat pintu masuk Aula Utama Masjid Tabawi. Setiap rombongan yang masuk diberi waktu selama kurang lebih 15 menit untuk berdoa dan sholat sunnah di raudah. Setelah 15 menit, jemaah akan diarahkan untuk keluar menuju. Meninggalkan raudah dan melintasi makam Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar dan Umar bin Hatab. Alhamdulillah kami merasa bersyukur ternyata doa kami dikabulkan. Dan kebetulan hari terakhir kami di Madinah, sholat hari Senin, berangkat ke Mekah. Dan Alhamdulillah tadi ya berjalan dengan tertib, bisa khusus dan menuju ke Madinah. Dan tidak bisa dikatakan dengan kataan. Tapi saya bersyukur bisa mengunjungi makam Rasulullah yang selama ini diinginkan oleh semua makumat istanah. Hari ini tersisa lima klotar terakhir dari Embarkasi Batam, Jakarta, Bekasi, Solo, Makassar dan Bandung yang belum berkunjung ke Raudah. Selasa mendatang, kelima klotar tersebut akan berangkat ke Mekah sekaligus menjadi penanda perpindahan konsentrasi prosesi haji. Dari Madinah Arab Saudi, Ahmad Sundaraji, Ainews, Laporkan.